Di sini sudah menyajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya teh, botol, sosok, gitu ya. Selalu ada masalahnya dengan sejumlah, jadi semayukus solusion. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan? Nomor satu, nomor duaan nih. Bentuk kata serapan yang tepat pada kata bercetak miring. Dengan ikut ini terdapat dalam kalimat blablabla. A. Komunikasi merupakan syarat esensial bagi terciptanya prasarat tumbuhnya kegiatan yang terbuka, yang tidak elit. B. Pada zaman penjajahan di kota Malang terbit banyak koran. Koran-koran tersebut terbit secara kontinu. C. Pematuhan terhadap prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan akan melahirkan komunikasi yang bonapid, sekaligus melahirkan pulau wacana yang wajar. D. Radial yang terdapat pada mobil merupakan aksesoris yang disukai oleh konsumen. Dan E. Radial itu dianggap acceptable untuk ditampilkan di depan tabu, gitu kan ya. Oke kawan-kawan, untuk kali ini kita harus mencari kata serapan, namun kata serapan yang sudah tepat gitu ya. Bentuk kata serapan yang sudah baku, ya gitu kawan-kawan, yang sudah tepat gitu maksudnya. Berarti yang lainnya kita abaikan saja, apalagi kalau sudah diberitai kepada kita, diberitai, diberitai itu diberitahu ya, diberitai ya. Ya diberitahu gitu ya, pada kita oleh soalan ini katanya yang bercetak miring. Berarti kita fokus pada bercetak miring aja, kata yang bercetak miring kayak ini nih. Elite berarti disini ya, continue, kemudian mana lagi, benapit, kemudian aksesoris, dan acceptable. Nah tinggal kita mau ngecek gitu ya, mencari jawaban yang paling tepatnya mana, kata serapan yang sudah tepat. Nah, Elite itu ternyata kata serapannya kawan-kawan di Elite yang baku itu adalah ditulisnya Elite. Elite, nah itu Elite, berarti ini bukan kata serapan yang tepat ya, Elite ini harusnya Elite ditulisnya ya. Kemudian untuk continue, ini continue ini nggak usah ditulis New, ya cukup yang tepat itu adalah continue, ditulis begini kawan-kawan. Nggak usah ditulis New gitu ya, cukup continue. Kalau Bonapit ini sudah betul penulisannya, nah Bonapit ini bener sudah penulisan cepat seperti ini, Bonapit. Nah, udah betul ya. Aksesoris itu yang tepat, yang bakunya, pakai kak, aksesoris kawan-kawan, aksesoris gitu. Jadi ini ketinggalan kaknya. Kemudian yang terakhir, tarik itu dianggap acceptable. Nah, penulisan yang tepatnya itu adalah acceptable. Ah, acceptable, acceptable, acceptable gitu yang tepatnya. Jadi kalau begitu, kata serapan yang tepat pada kata bercetak diri ini ada pada kalimat yang di C berarti kalian kan. Yaitu Bonapit, ya penulisannya sudah tepat ini. Begitu kawan-kawan, understand? Bener-bener, jadi tadi, mantap kalau mantap. Next, soal nomor 2. Oke, nomor 2 nih. Profesor Doktor Mang Akil. Wow. Ada Profesor Doktor Mang Akil ya, Menteri Pendidikan Nasional. Wah, ngarep.com gitu. Mengatakan, ujian nasional tahun ini adalah ujian yang terakhir. Dan tidak akan digunakan lagi pada tahun berikutnya. Oke, mereka-mereka sudah menerima berita ini ya. Bahwa katanya tahun 2020 ini ujian nasional itu udah ujian yang terakhir. Tidak akan lagi ujian nasional di tahun berikutnya. Entah apa yang merupakan masuki Mang Akil gitu ya. Oke, just kidding, kawan-kawan ya. Pokoknya kita selalu harus siap saja menghadapi perubahan gitu, kawan-kawan ya. Sebagai ASN, kita tidak boleh banyak apa ya, komentar gitu. Pokoknya kita ikuti aja. Karena kewajiban kita adalah mentaati perintah, pemerintah. Jadi ya, pemimpin itu harus kita adalah mentaati pemimpin. Pemerintah terus ditangati, ya. Bukan diselisihi. Begitu, kawan-kawan. Ngomong apa sih? Maka ya gitu ya. Nih, lanjut nih. Soalnya, kalimat tidak efektif di atas dapat diberbaiki dengan cara berikut. Kecuali, bla bla bla. Selalu ada di masa dengan singgiman jadi. My first solution. Biar apa? Iya, betul. Biar ada inspirasi gitu kan ya. Jadi, kita harus menghilangkan atau memperbaiki kalimat itu. Entah apa itu dihilangkan, beberapa kata, atau tanda bacanya, atau seperti apa. Bisa juga menghilangkan kata mengakinya, misalkan ya. Karena tidak enak didengar gitu ya. Karena bukan seharusnya, ini bukan seharusnya menti pendidikan. Maka hanya ngarep.com saja. Oke, yang A. Tanda koma setelah. Ini enak tinggalan, setelah ya. Ya, salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Meng-akhir. Berarti salah, meng-akhir gitu ya. Tanda koma setelah kata akhir dihilangkan. Koma setelah kata akhir dihilangkan. Betul nggak ini? Nah, oke. Tapi, ya. Setelah kata akhir. Jadi, kawan-kawan. Kalau di sini ada. Ini kan ada kalimat keterangan. Setelah kalimat kata meng-akhir itu kan ada keterangan bahwa meng-akhir itu jabatannya Menteri Pendidikan Nasional. Berarti ini nggak boleh dihilangin, kawan-kawan. Tanda koma setelah kata akhir dihilangkan. Nggak boleh ini. Kecuali. Berarti ini nggak boleh. Justru harus ada. Karena di sini kata meng-akhirnya, di sini ada keterangannya. Itu keterangan bahwa jabatan dari meng-akhir. Jadi, ini nggak boleh. Tanda koma setelah kata meng-akhir dihilangkan. Ini nggak boleh. Ini salah. Ini wrong. Oke. Yang dua. Penambahan kata bahwa setelah kata mengatakan. Boleh. Penambahan kata bahwa setelah kata mengatakan. Nasional. Justru harus mengatakan bahwa. Boleh. Tapi di sini ada komarnya ya. Komarnya. Nah, ini. Boleh. Boleh. Oke, boleh lah. Boleh. Tanda koma setelah kata mengatakan dihilangkan. Nah, ini. Koma kata bahwa. Ini boleh dihilangkan nih. Dihilangkan. Benar. Huruf R pada singkatan doktor. Nah, dituliskan dengan huruf kecil. Iya, harusnya ditulis kecil aja ini. Doktor. Doktor. D.R. Aja. D.R. Mangakil. Gitu ya. Ngarep.com. Gitu ya. D.R. Doktor. Mangakil. Ini benar. Oke, kawan-kawan. Kemudian kata ujian nasional ditulis dengan ujian nasional. Diulis huruf kecil. Yaudah. Berarti ini yang betul nih. Ini juga betul. Nah, karena ujian nasional nggak usah ditulis cetak. Kawan-kawan. Cetak. Apa? Kapital gitu. Yang ujian nasional. Cukup dia nasional aja. Berarti yang nggak boleh. Yang tidak tepat itu. Kecuali kan ini kecuali. Kalau kecuali berarti yang nggak boleh. Berarti yang mana? Yang A. Begitu kawan-kawan. Ya. Yang A nih. Tanda koma setelah kata akhir dia kan nggak boleh. Harusnya tetap. Jadi kalau kalau misalnya tepatnya berarti begini. Prof. Nah, profesor. Doktor. Mangakil. Mangakil. Oke. Koma. Menteri Pendidikan. Jabatannya. Menteri Pendidikan. Oke. Pendidikan. Nasional. Koma. Pakai koma juga. Karena ini sebagai kata-kataan dari profesi maaf ini. Oke. Jadi pakai koma. Mengatakan. Nah, mengatakan dari sini. Mengatakan bahwa. Ujian. Pakai koma kecil ya. Ujian nasional. Tahun ini adalah ujian yang terakhir dan tidak akan digunakan lagi terhadap tahun berikutnya. Begitu kawan-kawan ya. Understand? Tidak-tidak. Tidak-tidak. Jadi, setelah di sini. Mantap kalau mantap. Next. Soal nomor 3. Nomor 3. Kalimat berikut ditulis sesuai dengan aturan E, Y, D. Kecuali. Blah-blah-blah. A. Pengawas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang. Bahwa pelaksanaan ujian nasional berlangsung selama 1 jam 30 menit. Oke. B. Sebelum ujian dimulai, peserta tes diberi latihan ujian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya. C. Banyak peserta tes yang datang terlambat walaupun mereka sudah mengetahui jadwal pelaksanaan ujian. D. Dalam mengikuti ujian, jadi sejak memasuki ruang ujian, sampai ujian selesai, peserta ujian harus tertib. E. Agar pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan aman, pengawas ujian membacakan tata tes di peserta ujian. Oke. Yang mana nih ya? Kecuali ya. Yang kecuali yang ditanyakan nih. Kecuali ya. Yang salah berarti. Ya. Pertama, kita hadapi dulu. Dia di langsung dimana. Jadi, semayipus solusion. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, disini kita mencari kesalahan penulisan. Jadi kita mencari kesalahan ya. Asal dalam mencari kesalahan orang, itu nggak boleh. Kalau disini mencari kesalahan dalam penulisan kalimat, itu boleh ya. Yang nggak boleh itu mencari kesalahan orang atau manusia. Kalau itu nggak baik dosa, itu kawan-kawan ya. Oke. Yang salah berarti ya kita mencari yang salah. Berarti kalau begitu. Yang ini nih. Dari sini juga udah kelihatan. Ujian nasional itu kan tadi sudah kita bahas. Kebetulan ya. Jadi penulisan ujian nasional cukup ditulis dengan huruf kecil aja. Satu, itu ujian nasional. Ujian nasional. Pakai huruf kecil aja. Kalau di tengah-tengah kalimat gitu. Kalau di depan kalimat, berarti ujian aja yang besar. Ujian. Walaupun ujian nasional itu ada akronim dari UN. Nah, UN itu ujian nasional. Tapi untuk kasus ini tidak tulis huruf kapital. Kecuali kalau dia berhubungan dengan nama diri seperti TNI. TNI gitu ya. TNI, 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 TNI. Nah, ini kurang tepat di sini. Komas ujian telah memberitahukannya. Jadi cukup aja dibuang. Cukup memberitahukan aja. Jadi kalimat kayak gini. Komas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang. Bahwa. Nah, koma juga nggak usah di sini ya. Berulang secara berulang-ulang. Bahwa pelaksanaan ujian nasional berlangsung selama 3 jam. Tiga jam. Satu jam 30 menit gitu. Nggak usah ada koma di sini langsung aja. Bahwa. Nanti ini kurang tepat kawan-kawan yang tidak sesuai ide-ide. Kalau yang lainnya. Sebelum ujian dimulai. Terserta tes diberi kehatian ujian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ini benar ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya. Tinggal dibaca aja kawan-kawan. Begitu. Ansen. Inap-inap. Jijis tadi-jadi. Mantap.